I'm out and out Okay, halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini Dan kali ini teman-teman, aku bakalan memberikan penjelasan tentang 4 kebedaan match di AUV ya Jadi pembahasan kali ini, aku bakalan ngasih tau kapan kita harus main serius Kapan kita harus main santai, kapan kita harus main trolling ya Kita main have fun, pakai magi build tank, pakai tank build archer Nah, kita kapan bisa menggunakan build bridge seperti itu Lalu aku juga bakalan ngasih bonus, apa sih arti domba itu sebenarnya Nah, jadi nanti bakalan aku jelaskan, buat kalian yang suka dengan materi-materi AUV Buat kalian yang pemula nih, yang butuh edukasi, butuh pengetahuan seputar AUV Kalian bisa subscribe channel youtube ini, di subscribe dulu sambil dilihat Supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya, oke nice banget Oke, pembahasan utama, aku bakal menjelaskan tentang apa sih gunanya quick match ya Quick match itu biasanya game battle ini Nah, atau nggak, yang quick match yang banyak sih, macam-macamnya Ada yang football, ya bukan ya ini, quick match, nah ada yang vales krimis, battle royale, hook wall, abysel clash, dan seluruh battle Itu coy, nah itu quick match, ya jadi ini kita melawan orang sungguhan Nah, fungsinya itu apa, tak bacakan nih, udah aku ketik ya, udah aku ketik ke api supaya aku ngomongnya jelas dan lancar Karena aku coangnya cadel coy, ya, libet ngomongnya pak, wih Oke, utama, untuk menyelesaikan misi gold, XP, ataupun event-event harian kalian Kayak ini, bonus aktivitas, ya kan, ini kan ada, kita main beberapa kali, kita udah menyelesaikan misi apa aja Nah, kita selesainya bisa di quick match ini Nah, seperti itu Lalu, yang kedua, untuk bermain santai, have fun bersama teman-teman Bersama gebetan Bersama pacar kita Nah, bersama temannya pacar kita Loh Oke, jadi kita bakal lanjut ke yang kedua, yaitu ranked match Nah, ini ranked match ini, apa ya, teman-teman? Buat kalian yang pemula pasti bingung, ya Kita kalau mau naikin tir kita itu di ranked match atau di quick match? Jawabannya adalah di ranked match Kenapa? Karena ini adalah match untuk meningkatkan tingkatan kalian Jadi, yang pertama, untuk bermain serius dan fokus Jadi, kalian harus paham role kalian Kalian harus paham build item hero kalian Dan gameplay-gameplaynya seperti apa Karena kalau nggak, nanti kalian bakal dibully-bully Dicaci magi, pak Karena keras-keras kalau player-nya AOV itu, pak Lalu, yang kedua, untuk menaikkan tingkatan tier kalian ranked kalian Kayak aku, Pak Platinum, kan? Nah, nanti bisa naik di Diamond, Conqueror Nah, gitu, coy Sarangku buat kalian yang pemula nih Kalian mending main quick match dulu aja, ya Jadi, kalian main yang grand battle ini aja dulu Jadi, kalian kuasai dulu role hero kalian Kalian mau bajar magi Kalian bajar di quick match aja Jangan di ranked match, ya Kalian latih hero kalian Sampai kalian hafal item-nya Hapal gameplay-nya Mekanisme hero kalian yang gimana Baru kalian main di ranked match Gitu ya, teman-teman ya Paham kan? Nice banget Lalu, yang ketiga adalah board match, ya Board match itu yang ini, cuy Tentar Nah, yang ini Board match itu juga ada game battle Palace Krimis Abyssar Clash Dan solo battle Nah, mungkin beberapa orang dari kalian yang nge-kickpoin Anu ya Akun ku pasti banyak liat kan Loh, pandiri kuasai sering main board match Kenapa? Sebenernya bukan di board match Tapi di custom Tapi lawan komputer Nanti bakal aku jelaskin Nah, board match ini gunanya untuk apa? Yang pertama adalah untuk menaikkan skor gamer kalian Misalkan nih, kalian AFK Jadi nanti skor kalian ini bakal berkurang Nah, kalau udah di bawah 60 Kalian harus main di board match dulu Supaya naik dulu skor kalian Baru bisa main di grand battle atau nggak Rangkat lagi, coy Jadi seperti itu Kalau kalian kena hukuman, kena report gitu ya Karena kalian nggak bener mainnya Jadi di-reportin kalian Nah, kalian jadi turun skornya Oke Yang kedua Untuk menghasilkan skill hero Dan build hero baru Jadi kalian jangan nyoba hero itu Langsung di-report match Jangan di-report match langsung Tapi coba di camp pelatihan dulu Ya, jadi disini Di camp pelatihan dulu Setelah itu kalian Nyoba di board match Supaya tahu Pergerakan transisinya kemana Mekanismenya gimana Skill-skillnya gimana Gitu, coy Jadi nggak asal-asal main Ya, kalau kamu mau Win rate-mu turun sih Ya nggak apa-apa Kamu main langsung di-report match ya Tapi kalau kalian main di board match ini Kalian nggak bakal Turun win rate-nya Meskipun kalah Meskipun Menang juga Nah, bakal naik juga Ya, jadi kalau kalian main di board match Yang ini Kalian dapet pentaki 10 kali pun Nggak bakal masuk di Info yang disini temen-temen Info status pertarungan ini Ya, MVP-nya Kalian board match dapet MVP Kalian nggak bakal dapet MVP disitu Karena itu cuma lawan komputer Ya Oke, paham kan? Nah, kita langsung Lanjut ke custom match Nah, custom match itu yang mana bang? Ini Jadi kita di-quick match Kita geser Sini, pojok kanan ini Custom match Nah, ada Grand Battle Spectator Football juga ada Battle Royale ada Valley Scrimis ada Abyssal Castor Dan Solo Battle ada Lengkap ya Jadi, custom match ini Biasanya dipakai Buat turnamen juga Yang di model Spectator Karena ada Band Pick ya Jadi ada Spectator-nya ini Nah, gitu temen-temen Jadi, nanti ada Band Pick Ada 3 hero yang bakal di-banet Ya, jadi nggak bisa dipakai Nah, ada juga yang bisa lihat Match-nya di Spectator ini Jadi, kita masuk sini Kita bisa lihat match-nya Gitu coy Ya Terus, gunanya apa lagi bang? Di custom match ini Ya, ini untuk bermain Kalau kalian lagi main Sama temen-temen kalian Satu kelas nih Ada 10 orang Nah, 5 Borok kalian 5 lawan kalian Nah, jadi kalian main Di Grand Battle Terus, kalian mau main Apapun Terserah Kalian mau nyoba Joker Build Tank Kalian mau nyoba Meganga Build Assassin Pake Attack Speed Itu, terserah Pak, bebas disini Karena Nggak bakal Bisa di-report Dan nggak bakal Turun juga Winrich kalian Jadi, kalian bener-bener Bisa menjadi domba Antaris Yang sebenarnya disini Pak Jadi, jangan di Quick Match atau di Record Match Jangan ya Jangan pake Meganga Build Outer Pake Outer Build Page Nah, itu jangan Pak, kasihan Jadi, kalian bisa Menggunakan Atau kalian bisa menjadi domba Di Quick Match ini Eh, Quick Match Di Custom Match Nah, itu ya Jadi, kalau kalian buat Yang nggak suka Ngetroll Kalian mau fokus Kalian bisa Kalau aku nih Kalau lagi belajar hero baru Aku mainnya di Valid Scrimmage Jadi, aku mau nyoba hero apa Aku cuma pake Sini Jadi, gini doang Jadi, aku pake Temen satu komputer Dan lawan tiga komputer Lalu, aku misalkan Pakai hero Saya bisni Aku belajar Saya bisni Skill-skillnya gimana Build-nya gimana Alkananya Dan talent-nya gimana Aku mainnya disini Buat kita Supaya hafal Oh, skill satunya Kalau kita naikin skill satu Lebih enak Kita lebih Peluasa Incah Kalau kita naikin skill dua Demiknya lebih sakit lagi Nah, kita nyobanya disini Kita ber-experimen Istilahnya disitu Oke, nice banget Semoga kalian paham ya Dan, sekali lagi Di custom match Kalian kalau dapet MVP Pentakill Quadkill Triple kill Atau enggak Mega kill Sama aja Itu kayak pentakill ya Atau enggak dapet Safe wage Wah, canggel Kalian enggak bakal Dihitung Kecuali kalian mainnya Di game battle Atau enggak Di ranked match Karena ini bener-bener Match makingnya Lawan orang ya Meskipun custom match Juga lawan orang juga Tapi enggak bakal dihitung Karena itu Custom ya Termasuknya ya Oke, jadi gitu Kesimpulannya apa Kesimpulannya Kalau kalian mau Mendomba-dombakan orang lain Itu kalian Jangan di Quick match Jangan di Custom match Jangan di Bot match Kalian main di Quick match Kalian bilang Wih, bang Aku sedih bang Karena aku dapet tim yang domba Masa gini-gini Kalian jangan Ngebajet gitu Aku pengen Mubah mental Mubah mental Berfikir kita Kenapa? Kalau kalian Mau mendombakan orang lain Itu Keuntungannya apa sih? Lalu Kalau kalian mau mendombakan Kalian mainnya Mainnya di Ranked Di ranked match Jangan di Quick match Jangan mainnya Quick match aja Ditrol orang lain Ngamuk Kalian mending mainnya Di ranked match Kalau kalian main serius Ya main di ranked match Kalau main happy Ya main di Quick match Wih, canggel Gitu coy intinya Lalu Kalian jangan Natain juga Orang lain Yang masih pemula Baru pindah dari Game lain Ke OV Nanti kalian bilang Wah domba Namanya orang Yang pemula Pasti tidak tahu Apa-apa Masih belajar Tahap Pengenalan Nah saat Baru datang Baru main Game-nya Langsung Wah domba Kapan majunya Game-nya Kalau kalian Pula pikirnya Kayak gitu Kalian bilang Game sebelah Kayak bocah Tapi kalian Baru ada orang Datang lagi Kalian bilang Bocah Bocah siapa Sekarang Gitu Nah Tunjukkan Kalau kita Play off Itu dewasa Wih Jadi kalau Kalian ingin Mengatakan domba Kepada orang lain Kalian Ya usahakan Udah di diamond Jangan Masih platinum Mau Ngebacot Itu kan malu Kalau ngebacot Sudah di Angkat atas Gitu loh Tapi kalau Yang atas Malah gak ada Ngebacot Kenapa Karena mereka Dewasa Semua Ya Mereka Otaknya Sudah Otaknya Yang Yang penting Main Bagus Yang penting Enjoy Have fun Bukan ngebacot Sedangkan ngebacot Itu malah Di Tio-tio Bawah Biasanya Biasanya Di sini Kayak ada Yang komen Komen Itu Coy Itu Apa Tasia Apa Itu Kalau Sengaja AFK Yang berat Hukumannya AOV Pokok Nah Itu Dia masih Di silver Kamu Kalau Mau Gak dapet Tim AFK Kamu Naikin Ranked Mu Supaya Nggak dapet Yang bocah Boat Gitu Loh Pak Gue Main ML Dapet bocah Mulu Gitu Gitu Kan Apa Fungsinya Jadi Emang Lucu Lucu Orang Ini Pak Oke Gitu Aja Bukan Itu Apa Sih Kayak Pernah Dengar Hal Yang Nice Banget Oke Jadi Kesimpulannya Sekali lagi Jangan Mencoba Hero Di Ranked Match Kecuali Kamu Udah Paham Udah Pro Pro Bebas Tapi Kalau Yang Pemula Jangan Main Hero Baru Di Ranked Match Mending Main Di Quick Match Dulu Jadi Semoga Ini Bermanfaat Semoga Bisa Membantu Kalian Buat Menjelaskan Apa Artinya Domba Sebenarnya Karena Banyak Yang Suka Membaco Tapi Dia Nggak Sadar Diri Aku Paling Benci Itu Enggak Ngaca Gitu Loh Bisa Oke Jadi Gitu Aja Dari Aku Like Dan Subscribe Di Subscribe Di Subscribe Lalu Tombol Lonceng Klik Supaya Ada Notifikasinya Ketika Aku Upload Video Gitu Jadi Aku Barusan Mandi Masih Lepek Bukan Lepek Masih Nyemak Nyemak Supaya Kuota Kalian Nggak Habis Banyak Oke Dadah See you In Next Video Bye Bye